Sebenarnya di akhir masa jabatan, hari ini Presiden Jokowi Dodo melantik 3 menteri, 1 wakil menteri dan 3 kepala badan di Istana Negara Jakarta. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri SDM, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM dan tambahan Wakil Menteri Kominfo. Presiden juga melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pihak Istana menyebut Presiden Jokowi mengangkat Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif. Apa urgensinya perombakan Kabinet Jokowi jelang 2 bulan berakhir, masa tugasnya? Kita bahas bersama Pengamat Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga staf khusus Presiden Grace Natali. Selamat sore Mas Toto, Mbak Grace, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mbak Grace, ini 2 bulan jelang masa purna tugas Presiden Jokowi Dodo. Ada Menteri yang di-resuffle, urgensinya apa dan 2 bulan itu bisa apa Mbak Grace? Ya, yang pertama landasan hukumnya dulu ya, bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan dan juga mengangkat Menteri-Menterinya. Nah, kemudian kedua ini harus dibaca sebagai sinkronisasi Mbak Sintia antara pemimpinan Pak Jokowi ke kepemimpinannya Pak Prabowo bahwa keduanya punya visi yang sama yaitu pembangunan yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia maju. Jadi, karena ini adalah tagline-nya atau kuta kuncinya itu diberkelanjutan dan sinkronisasi, tagline-nya jangan dilihat hanya 2 bulan di sisa masa jabatan, tapi 2 bulan plus 5 tahun. Artinya, Menteri-Menteri yang diubah ini akan masuk ke kabinet yang baru nantinya? Apakah personilnya akan masuk ke kabinet yang baru? Kita harus tunggu 20 Oktober, kita harus tunggu karena ini adalah prerogatifnya Presiden terpilih Bapak Prabowo. Tetapi, programnya atau kerjanya, sinkronisasinya sudah dimulai dari sekarang. Saya pikir ini adalah bentuk juga penghormatan atau kolaborasi yang baik sekali dari Bapak Presiden. Karena beliau juga tahu bahwa program-program yang besar itu tentu membutuhkan koordinasi yang lebih baik lagi. Misalnya, program kan bergizi gratis. Ini kan program besar yang akan membutuhkan kerjasama lintas kementerian, lintas lembaga, lintas ke daerah. Oleh karena perlu persiapan agar nanti bisa langsung lari. Tinggal kerja-kerja saja. Mas Toto, logik tidak ketika 2 bulan setengah reshuffle kabinet, ini kompleksitasnya seperti apa? Apakah ini benar-benar efektif? Dan apakah ini hanya sekedar politis? Ya, yang pertama kalau bicaranya hanya dalam konteks Pak Jokowi saja, yang akan berakhir 20 Oktober tentu saja menjadi logis. Kalau basisnya adalah kinerja. Tapi memang ini kan ada situasi yang berbeda ya. Bicara mengenai keberlanjutan, jelas Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, di situ ada Mas Gibran, temanya juga keberlanjutan. Menurut saya paling tidak kalau bicara di beberapa pos yang tadi diangkat, masuk akal. Dalam konteks misalnya paling tidak ketika memilih Kepala Badan Pangan Nasional, membentuk Badan Gizi Nasional, lalu kemudian Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Itu kan terkait dengan Gizi dan Pangan ini kan program prioritasnya Prabowo Gibran dengan segala kontroversinya. Kita tahu tidak mudah dengan keterbatasan anggaran, pertanyaan dari publik. Sehingga menjadi masuk akal menurut saya ketika ingin ngebut nanti mungkin akan ada Kementerian Khusus Pangan juga. Badan-badan terkait atau yang dibentuk itu kerja terlebih dahulu. Termasuk komunikasi Presiden memilih Mas Hassan Nasbi, saya pikir dalam konteks sisa dua bulan, mungkin yang harus mengerti terlebih dahulu bahaya kerja dari Presiden sebelum dan kemudian jadi terjemahkan untuk Presiden sesudah. Dalam konteks itu saya pikir masih bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan kan lebih muncul dan spekulasi misalnya terkait dengan kebetulan ada dua menteri dari PDI Perjuangan. Andai katapun alasannya politis itu tetap bagian dari prioritas Presiden. Walaupun kalau menurut saya kalau memang dianggap dalam konteks secara politik sudah mengganggu, langkah baiknya Presiden sebetulnya mengganti saja semua menteri di Perjuangan. Sehingga beban dalam proses transisi juga lebih mudah. Lalu hitung-hitungannya menurut Anda kalau khususnya mungkin ya, khususnya untuk Menteri Yasona. Ini apa karena memang politis saja atau memang posisi dari Menkumham ini merupakan titik rawan dan juga penting bagi Parpol? Singkat saja. Ya, yang tadi terkait, sebenarnya saya ingin jelasin itu ya. Partai yang paling besar ada terkait Yasona. Orang pasti akan mengkaitkan dengan peristiwa besok. Akan ada Munaslup Golkar. Dan ketika sudah dipilih Ketua Om Definitif yang baru, misal untuk kebutuhan pendaftaran Pilkada 27 Agustus, Ketua Definitif itu kalau tidak disahkan oleh KUMHAB itu akan jadi masalah buat Partai Golkar. Pendekatapun itu yang terjadi, ya saya pikir sah-sah juga. Walaupun itu makin menjustifikasi apa yang disebutkan oleh Kodari, bahwa apa yang terjadi di Golkar, jangan-jangan memang sebuah cerita dari tukang kayu yang sedang menebang kondringen gitu ya. Dan apabila itu terjadi pun itu sah-sah saja dalam konteks politik praktis. Seorang Jokowi ingin membawa sebuah kuatan politik supaya transisi bagi Prabu Hidrat lebih baik. Tapi paling tidak fakta itu akan terbuka. Mbak Gres, bagaimana kalau Anda meramunya nih bagaimana sih sebenarnya ketika merisafel kabinet? Apakah memang faktor-faktor dari menteri-menteri PDIP? Ya, enggak sampai ke situ. Istana itu tidak ikut campur dalam dinamika partai. Itu biarlah urusannya partai-partai. Terkait dengan posisi Kementerian Hukum dan HAM ini memang sangat strategis, sangat penting. Apalagi tadi kan dikatakan ya ada proyek atau program yang luar biasa besar dan akan sangat menyentuh orang banyak itu terkait perbaikan gizi. Tapi ini kan belum pernah dikerjakan sebelumnya program sebesar ini. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa regulasi yang dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum bagi program baru ini. Apalagi akan ada kerjasama lintas Kementerian Lembaga, Kepala Daerah. Harus ada landasan hukum yang baik dan ini butuh sinkronisasi sedini mungkin. Terkait dengan dinamika di tubuh Golkar misalnya. Ini kalau kita lihat kapan sih Golkar itu kepergantian pucuk pimpinannya. Enggak ada dinamika yang heboh. Selalu memang menarik untuk dilihat. Bahkan kalau kita simak memang sejak masa reformasi Kepimpinan Golkar itu kalau kita perhatikan gak pernah lebih dari satu periode. Enggak ada yang dua periode. Jadi kebetulan ini jangan diseret-seret sana karena isana tidak mengurusi internal partai-partai. Itu urusannya partai-partai. Meskipun KUMHAM ini juga akan berkaitan langsung dengan pengesahan Munaslub dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Grace Natali dan juga Mas Toto sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.